Assalamualaikum Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya Dan terjauhkan dari virus yang sekarang sedang merajalela di bumi tercinta kita Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya Dimanapun kalian berada Nah anak-anakku yang hebat kelas 1 Sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa mulai Ya Allah ya Tuhanku semoga apa yang akan kami belajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami Amin Berdoa selesai Nah anak-anakku yang hebat pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 1 Yaitu tubuhku Sub tema 2 tubuhku Nah coba sekarang kalian amati gambar yang ada pada video Ada gambar seorang anak laki-laki sedang berdiri Yuk coba amati Anggota tubuh apa saja yang dimiliki oleh manusia Atau oleh anak laki-laki pada gambar Yuk coba amatilah bagian tubuh apa saja yang dimiliki oleh anak tersebut Coba sebutkan Tulislah di buku tulis kalian secara perlahan dan rapi Anggota tubuh apa saja yang dimiliki oleh anak laki-laki pada gambar Nah anggota tubuh yang dimiliki oleh anak laki-laki tersebut antara lain adalah Kaki Lutut Yuk kaki pegang kaki kalian Lutut pegang lututnya Rambut Mana rambutnya dipegang Mata Mana matanya Hidung Pegang hidungnya Tangan Mana tangannya dipegang Telinga Yuk telinganya mana Kiki Kikinya mana Ya Yang gak pernah sikat kiki Pasti kikinya kuning Kotor ya Makanya harus selalu menjaga kebersihan Oke Siapa yang gak pernah sikat kiki Yuk ya Mulai hari ini berarti harus rajin-rajin menggosok kiki Ya Oke Yang selanjutnya Sekarang kita gerakan anggota tubuhnya melalui tari Siapa yang tahu lagu kepala pundak lutut kaki Yuk sekarang kita berdiri semuanya yuk Berdiri Yuk kita bernyanyi kepala pundak lutut kaki Oke ya yang tahu lagunya ya nyanyi bareng semua ya Ayo gerakan tubuhmu sambil bernyanyi ya Dalam hitungan tiga kita bernyanyi bersama Yuk Satu dua tiga Kepala pundak lutut kaki Kepala pundak lutut kaki Mata telinga mulut hidung dan pipi Kepala pundak lutut kaki lutut kaki Sekali lagi yuk Satu dua tiga Kepala pundak lutut kaki Lutut kaki Kepala pundak lutut kaki Lutut kaki Mata telinga mulut hidung dan pipi Kepala pundak lutut kaki Lutut kaki Ya tepuk tangan untuk kita semua Kalian hebat ya Sudah bisa bernyanyi sambil bergerak Dan menunjukkan anggota tubuh kalian Oke ya Itu sama dengan kalian sedang menari Ya menggerakkan anggota tubuh Sambil bernyanyi Apa anggota tubuh yang kalian gerakan? Ada tangan untuk menunjukkan ya Mungkin kakinya ditekuk Ya kepalanya digeleng-geleng Nah itu ya Oke kalian sudah hebat pintar semuanya ya Nah sekarang Apakah kalian sudah sarapan? Sudah berapa kali kalian sarapan? Nah ya Ketika kalian sedang makan di rumah Itu ada aturan yang harus diperhatikan Ya Ada aturan saat makan yang harus kalian perhatikan Apa saja aturan ketika makan? Nah yuk Kalau lagi makan Aturan apa saja ya Kalian gak boleh ngapain ketika makan? Yuk coba Gak boleh ngapain? Iya Gak boleh sambil berbicara Ketika sedang makan Nanti takutnya Nanti takutnya Keselek Ya Nah ya Tidak boleh sambil berbicara Ketika mulutnya sedang isi Atau sedang makan Apalagi Tidak boleh memakai tangan Kiri Mana tangan kiri kalian angkat Semuanya yang tinggi Tangan kirinya diangkat Nah ya Tidak boleh makan menggunakan tangan kiri Harus menggunakan tangan kanan Tangan kanannya diangkat semua yuk Nah ya Itu tangan kanannya ya Harus menggunakan tangan kanan saat makan di rumah Ya Nah sekarang coba perhatikan Gambarnya Ada satu keluarga ya Keluarganya siapa ini? Jonas Ya Sedang makan bersama ayah dan ibunya Ada aturan saat makan Yang pertama Nah ini sebelum makan Kita harus mencuci Apa? Hah? Sebelum makan harus cuci apa? Harus cuci Tangan Pinter Kemudian selanjutnya Harus apa? Sebelum makan Yuk Harus apa? Setelah cuci tangan apa? Eh Harus ber Doa Siapa yang tahu Doa sebelum makan Yuk bagaimana doanya Ayo untuk kalian yang Aber agama Islam Kita coba berdoa bersama ya Bersama-sama yuk Bismillahirrohmanirrohim Yuk bareng-bareng Allahumma barik lanafi marozak tanawakinang ada banar Amin Ya kalian pintar sudah hafal berdoa sebelum makan ya Jangan lupa dipraktekan ya Kemudian Kemudian tidak boleh berbicara ketika sedang makan Ingat-ingat ya Nanti takutnya tersendak atau keselak ya Oke Kalau kalian tersendak Kalian harus segera minum air putih Itu adalah aturan saat makan di rumah Ya cuci tangan Berdoa dulu sebelum makan Tidak bicara saat makan Dan juga berdoa setelah makan ya Baiklah anak-anak hebat kelas 1 Itu tadi pembelajaran kita hari ini Jangan lupa dipraktekan di rumah ya Aturan saat makannya Oke Selamat belajar dan semangat belajar Tetap patuhi protokol kesehatan Pak Guru Akhiri Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Jika bermanfaat untuk kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh